Cucu ayah Tiko bongkar fakta mengejutkan, Bu Eni yang usir ayah Tiko dari rumah. Keluarga ayah Tiko, Herman Muji Susanto akhirnya muncul ke publik. Cucu pertama Herman, benama Ika menyebut keluarga besarnya keberatan dengan perkataan Tiko yang ditinggal ayah hingga membuat ibunya depresi. Ia pun mengancam akan melayangkan tuntutan kepada Tiko apabila anak ibu Eni itu terus-terusan memberikan statement yang tidak sesuai. Hal itu diketahui melalui YouTube Pratiwi Novianti, Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023. Pemilik akun YouTube itu mencoba menghubungi keluarga ayah Tiko melalui sambungan telepon. Dalam pernyataannya, Ika mengaku tak terima dengan foto kakeknya di share hingga viral. Ia bahkan menyebut Tiko adalah anak Sok Tahu yang hanya melihat dari satu sisi. Ika menyebut bahwa Tiko menunjukkan foto kakeknya yang seolah-olah meninggalkannya dan ibunya selama 12 tahun tanpa listrik dan air. Saya nggak suka, dia ngeser foto yang saya, mungkin dia tidak tahu cerita, di satu sisi kayak Sok Tahu, tegasnya. Paham semua tentang kehidupan masa lalu, seolah-olah inilah orangnya kakek kami Red kabur meninggalkan dia dan mama selama 12 tahun di rumah tanpa listrik dan air, sambungnya. Lebih jauh Ika mengatakan keluarga besar tidak suka pernyataan itu. Terlebih baru diketahui ternyata ayah Tiko sudah meninggal dari 2015 lalu. Toh itu sudah almarhum dari 2015 masih dipajang-pajang fotonya, sebuka burta ada kabar beritanya orang dia sudah meninggal, ucapnya. Ika pun menegaskan jika fakta kakeknya pergi dari rumah tersebut lantaran sudah diusir oleh Ibu Annie. Lebih lanjut, Ika menyebut dirinya dan keluarga tidak pernah menganggu kehidupan Tiko. Namun kini ia mempermasalahkan apa yang sudah diceritakan Tiko tidaklah benar adanya. Orang mamanya yang usir eyang saya dari rumah, seandainya mungkin berita itu benar, kita tidak sejauhi ini mengotak atik si Tiko, yang kita punya urusan ini dia sudah menceritakan hal yang tidak benar, itu saja tegasnya. Ika memastikan keluarga besarnya akan melayangkan tuntutan jika Tiko masih meneruskan pernyataan tersebut. Terlebih saat ini Tiko sudah mulai diundang di televisi hingga wawancara di Youtube. Keluarga besar keberatan, kalaupun dia tetap meneruskan ini sampai nanti, kalau dia ada lagi wawancara TV atau Youtube, kita akan menuntut dia atau berani menyangkan hal itu, itu saja yang kita tekankan, ucapnya. Terima kasih telah menonton!